Berikut ini tanda-tanda bahwa Anda sudah waktunya untuk konsultasi dengan dokter tentang masa memori atau ingatan, yaitu antara lain, mengajukan pertanyaan yang sama berulang-ulang, tersesat di tempat yang sebelumnya telah dikenal dengan baik, mengalami kesulitan mengikuti pedoman atau petunjuk, menjadi bingung tentang waktu, orang, dan tempat, tidak mampu merawat diri sendiri seperti pola makan yang buruk, tidak mandi, atau berperilaku tidak aman. Perbedaan antara masalah memori pada proses penuaan yang normal dengan penderita pikun Alzheimer. Satu, sesekali membuat keputusan atau penilaian yang buruk atau tidak tepat. Pada penderita demensia, membuat keputusan yang buruk atau penilaian yang buruk itu sering terjadi. Dua, kadang lupa membayar kewajiban bulanan, seperti membayar langganan telepon, air minum, maupun listrik. Pada penderita demensia, hal tersebut sering atau hampir selalu terjadi. Tiga, lupa hari ini hari apa dan baru dapat mengingatnya nanti beberapa saat kemudian. Pada penderita demensia, mereka tidak lagi bisa mengenali tanggal atau waktu dalam setahun. Empat, terkadang lupa kata mana yang harus digunakan. Misalnya, waktu bicara tentang renang, kemudian lupa salah satu nama atau model dari gaya renang. Sedangkan pada penderita demensia, mereka kesulitan melakukan percakapan, karena banyak kursa kata yang mulai hilang dari ingatan. Lima, kehilangan sesuatu dari waktu ke waktu. Misal, sering kehilangan payung atau HP karena tertinggal di suatu tempat. Pada penderita demensia, mereka sering sekali salah menaruh barang dan tidak dapat menemukannya kembali. Tips mengatasi lupa. Orang yang mudah lupa dapat menggunakan berbagai teknik yang dapat membantu mereka tetap sehat dan mengatasi perubahan dalam ingatan dan keterampilan mereka. Berikut beberapa tipsnya. Pelajari keterampilan baru. Ikuti rutinitas harian. Rencanakan tugas buat daftar tugas. Dan gunakan alat memori seperti kalender dan catatan. Letakkan dompet atau kunci, telepon, dan kacamata Anda di tempat yang sama setiap hari. Tetap terlibat dalam kegiatan yang dapat membantu pikiran dan tubuh. Jadilah sukarelawan di komunitas Anda, baik di sekolah atau di tempat ibadah Anda. Habiskan waktu bersama teman dan keluarga. Tidur yang cukup, umumnya 7-8 jam setiap malam. Berolahraga dan makan dengan baik. Mencegah atau mengontrol tekanan darah tinggi. Jangan minum banyak alkohol. Dapatkan bantuan jika Anda merasa tertekan depresi selama berminggu-minggu. Bisakah memori dipertahankan selama proses penuaan? Menurut pedoman praktek American Academy of Neurology, untuk pasien dengan gangguan kognitif ringan, hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan utak adalah dengan berolahraga, terutama latihan aerobik 2 kali seminggu. Meskipun tidak ada hubungan yang jelas dan terbukti bahwa melakukan salah satu dari berikut ini akan membantu memperlambat penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir, ini adalah rekomendasi umum untuk menjaga kesehatan yang baik. Menjaga tekanan darah yang baik, kadar kolesterol dan kadar glukosa darah. Berhenti berokok dan hindari minum berlebihan. Bahkan makanan yang sehat, yaitu yang tinggi antioksidan dan minyak jahitun, menurunkan risiko demensia. Pertimbangkan diet mediterania atau DASH. Untuk ini nanti akan ada pembahasan tersendiri. Pertahankan berat badan yang sesuai, tetap positif, temukan kebahagiaan dan bersyukur. Mengurangi stres, usahakan untuk tidur yang cukup. Latih tubuh Anda, termasuk latihan aerobik, untuk meningkatkan detak jantung Anda dengan berenang, bersepeda, atau berjalan. Lakukan latihan kekuatan, latihan perekangan, dan latihan keseimbangan. Latih otak Anda, yaitu dengan melakukan teka-teki, mengerjakan kuis, permainan kartu, membaca, belajar bahasa baru, atau memainkan alat musik baru, mempelajari keterampilan atau hobi baru, mengikuti kelas atau ikut kursus. Tetap aktif secara sosial, yaitu dengan berbagi hobi dengan orang yang berpikiran sama, bergabung dengan klub, menjadi sukarelawan. Memori dan penuaan Memori didefinisikan sebagai kekuatan atau proses mereproduksi atau mengingat kembali apa yang telah dibelajari dan simpan. Kemampuan kita untuk mengingat dan memanggil kembali informasi tentang masa lalu kita adalah apa yang menghubungkan kita dengan keluarga, teman, dan komunitas kita. Tanpa ingatan tentang masa lalu, kita akan kesulitan dalam berkomunikasi dengan lingkungan kita. Seiring bertambahnya usia, perubahan halus dalam memori terjadi secara alami sebagai bagian dari proses penuaan. Namun terkadang, perubahan ini terjadi lebih cepat dari yang diantisipasi atau lebih cepat dari yang diharapkan. Perubahan ini sering tidak disadari, tetapi di lain waktu dapat mengganggu diri kita sendiri ataupun orang lain. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan masalah dengan memori atau membuat perubahan normal terkait usia menjadi lebih buruk. Misalnya, terkadang perubahan memori mungkin disebabkan oleh efek samping pengobatan atau masalah kesehatan yang ada atau sedang berkembang. Seperti depresi, kecemasan, masalah tidur, penyakit jantung, infeksi di otak, tumor di otak, pembukaan darah, cedera kepala, penyakit tiroid, dehidrasi, atau kekurangan vitamin. Jika ini yang jadi masalah, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasi dan mengobati kondisi tersebut. Dengan melakukan pengobatan, maka daya ingat Anda akan dapat meningkat lagi. Namun, ketika kehilangan ingatan mencegah kita melakukan tugas sehari-hari dan peran kita yang biasa dalam hidup, itu menjadi masalah kesehatan yang memerlukan evaluasi lebih lanjut oleh para profesional kesehatan. Apakah kehilangan memori Anda masih dalam batas normal? Perubahan konektif, apalagi yang terjadi pada proses penuaan yang normal. Bahasa sedikit dipengaruhi oleh penuaan normal. Bahasa dalam hal ini adalah kata-kata, pengucapannya, dan cara mereka digunakan dalam kombinasi untuk bisa dibahami orang lain. Pemahaman bahasa, yaitu memahami aturan bahasa, biasanya dipertahankan dalam proses penuaan. Seperti juga kosa kata atau memori simpatik dan sintaks, yaitu cara kata-kata disatukan. Kesulitan mengingat nama dan menemukan kata-kata dalam percakapan sangat umum ditemui dan kefasian verbal juga dapat terpengaruh. Sementara kecerdasan verbal, yaitu kemampuan mengolah kosa kata, tetap tidak berubah seiring bertambah usia. Kecepatan pemrosesan informasi secara bertahap melambat seperti keterampilan memecahkan masalah. Fungsi eksekutif, yaitu fungsi perencanaan pemikiran abstrak tetap normal untuk tugas sehari-hari, tetapi melambat saat menghadapi tugas baru atau perhatian yang terbagi dalam mengerjakan multitasking atau melakukan sesuatu secara bersamaan. Perlambatan kecepatan pemrosesan kognitif dan waktu reaksi ini terjadi seiring bertambahnya usia. Masalah memori apa yang tidak dianggap sebagai bagian dari penuaan normal? Masalah memori yang mulai mengganggu kehidupan sehari-hari dan aktivitas normal sehari-hari tidak dianggap sebagai penuaan normal. Lupa di mana Anda meletakkan kacamata adalah tanda sederhana dari kelupaan. Disorganisasi atau penuaan normal. Namun melupakan untuk apa fungsi kacamata Anda atau bahwa kacamata itu dikenakan di wajah Anda itu sudah bukan memori yang normal. Itu sudah mulai pikun. Kehilangan memori dan masalah berpikir yang terlihat pada gangguan kognitif ringan atau mild kognitif impairment MCI atau demensia bukanlah penuaan normal. Para peneliti sekarang percaya bahwa gangguan kognitif ringan adalah titik atau periode di sepanjang jalur menuju demensia untuk beberapa individu dan tahap antara perubahan mental yang terlihat pada penuaan normal dan demensia tahap awal. Tidak semua individu yang didianosis dengan gangguan kognitif ringan akan mengalami demensia. Berikut ini beberapa perubahan abnormal dalam memori yang terlihat pada penderita demensia atau mild kognitif impairment. Masalah memori pada orang dengan gangguan kognitif ringan melupakan kejadian baru-baru ini mengulang pertanyaan dan cerita yang sama terkadang lupa nama teman dekat dan anggota keluarga sering lupa janji atau acara yang dirancanakan lupa bercakapan sering salah menaruh barang. Memiliki kesulitan dengan kata-kata yang diinginkan memiliki kesulitan memahami informasi tertulis atau verbal yang di ucapkan. Kehilangan fokus mudah terganggu perlu menulis pengingat untuk melakukan sesuatu atau yang lain akan lupa. Melakukan tugas kompleks seperti membayar tagikan, minum obat, berbelanja, memasak, membersihkan rumah, mengumudi, harus dilakukan dengan susah payah atau penuh perjuangan. Memiliki banyak gangguan memori penting tetapi masih dapat berfungsi secara mandiri. berikut ini masalah memori pada penderita dimensia. Beberapa tanda masalah memori pada penderita dimensia adalah tidak dapat melakukan tugas sehari-hari yang kompleks misalnya membayar tagihan, minum obat, berbelanja, mengemudi. Tidak paham atau tidak merasa adanya kehilangan memori jadi merasa normal-normal saja. Tidak mampu mengambil keputusan dengan baik atau tidak mampu memberikan penilaian akan sesuatu situasi dengan baik. Penurunan dalam pemikiran rasional dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Memori, bahasa, dan kognisi menjadi sangat terganggu sehingga tugas perawatan diri tidak dapat lagi dilakukan tanpa bantuan orang lain. Demikian, sharing informasi tentang gangguan memori atau ingatan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.